Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Henry gamers dan episode kali ini adalah QnA lagi teman-teman di awal bulan sekarang sudah di awal bulan banget ya Nah bukan awal banget sih sebenarnya sudah mau hampir pertengahan nih tanggal 9 sudah waduh anjay lah tanggal 9 baru QnA gitu kan biasa gue tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ya gitu aja lah guys Oke jadi kita lanjutin jadi di sini ada beberapa pertanyaan di sini ya dari suya suya 23 sini mabar kan Oke mabar mabar papji ya papji Oke kita mabar yuk nanti kita mabar ya dari Irfan Mahendri wah Mahendri mantap ya aja aja Oh aja aja oke gua aja kalian main papji kalian at aja langsung di tempat jilat gua ya nanti kita main Oke dari bedrock internet Wah enggak ngajak ngajak ya silahkan ngajak aja Ayo kita kita rame-ramein rom gitu kan rame-ramein rom kita nanti kita babar patuhnya papji like-nya aduh lanjut ya eh pertanyaan dari Qrex ya eh tamatin GTA 5 satu menit videonya 9 menit logik mantap logik ya sebenarnya sih satu menit bukan satu menit ya 9 menit di videonya doang satu menit Oke kita naik lagi dari Excel itu juga mapping dari saya ya Oh iya emang mapping dari kamu ya silahkan komen dibawa kalau mapping lo Oke nanti gua join ke server MTSA lo ya Oke X dan dan ada eksternya Bang 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 main server bocah mending main server saya Bang sebenarnya sih lo juga bocah tuh gambar aja gambar profil bocah gitu ya sama-sama bocah gitu kan enggak usah ngomongin orang bocah Oke terus sampai nih X dan lagi masih biru Bang hmm biru ya masih biru karena gua nggak main lagi eh nggak main roleplay lagi karena gua sibuk project tuh bang project apaan banyak sibuk banget nanti gua bahas di akhir video ini kenalan makanya kalian skip-skip dong biar kita baca baca komentar dari awal sampai akhirnya dari am7project Hai guys saya kreator pemula gimana cara gabung kreator Palembang inbox kak hmm cara gabung ke kreator Palembang itu dari video gua yang perkumpulan konten kreator Palembang yaitu sempet gua diundang juga guys diundang sebuah acara kita bahas konten juga ya gimana cara sukses gimana cara pokoknya cara mereka sukses lah guys ya gimana cara mereka dari awal HP sekarang gitu tapi ya videonya sih enggak enggak gitu tapi gua jelasin disini kok tenang QNN yang gue jelasin ya oke terus ada very what very squad GTA GTA VRP aja kenapa enggak enggak seru ini terus Oh maksudnya gini guys maksudnya si veri ini dia bilang Bang jangan misi ini terus bang GTA online terus misi yang rp apa roleplay aja gitu kan maksudnya di roleplay aja sebenarnya sih gua nggak ngelarang ke kalian guys komentar kayak gini guys tapi gua setuju sih sebenarnya arpisa apalah ya namanya dah gua lupa dah pokoknya gua antusias atas komentar yang si veris gue disini tapi masalahnya spek komputer gua yang gue yang saya gunain itu enggak cocok untuk roleplay GTA V nanti mungkin gua upgrade dulu baru gua bisa main roadway Indonesia nya teman-teman apa ini lolf96 sub-back mau nggak sub-back sub-back sebenernya sih gua enggak mau sub-back tapi biarkan netizen yang merkomentar soal sub-back ini guys oke biarkan kalian yang menilainya dari itu droid place ini dia orang yang promosi terus di server 4 brother lah memang salah ya gua promosi guys salah ya guys salah coba komen di bawah guys kalau gua salah apa yang gua salah oke terus dari Oh ini alwapb alwapb kenapa namanya alwapb mungkin hobi PB gitu ya jadi namanya alwapb oke komentarnya cara daftarnya gimana Mas sebenarnya sih sudah saya pernah saya bahas juga di video sebelumnya gua sudah bahas gimana cara registernya guys di video ya kalian bisa cek di playlist gua yang soal gitu ah San Andreas apa roleplay gak gua lupa dah Tiffany moment juga ada guys atau di Oh ya di playlist tutorial guys ya di playlist tutorial lupa lah gua pokoknya adalah guys oke nah ini ada reader killer gaming dan berkomentar itu pakai GTA original apa clean Indonesia sebenarnya sih GTA original itu lebih lebih tepat bagus guys karena sebenarnya abang pakai GTA yang bersih gitu kayak original juga tapi kalau kita masang mod di original tahu abang sih aman-aman aja nih gitu aja lah sih GTA original ya pokoknya GTA original jangan clean Indonesia guys karena nanti clean Indonesia tuh abang rasa tuh agak ada modnya gitu ada kris lah ada apalah pokoknya banyak banget ya senyata yang dimotin dari ekstrim Indonesia Oke next dari Hazim gaming YT dia berkomentar Open kursornya gimana kursus mouse itu pencet tombol M guys ya sudah saya bahasinya sebenarnya sudah saya comment di bawah tapi gua mau bahas dulu cara Opennya itu pencet M terus kalian arahkan ke NPC kalian bisa arahkan ke NPC terus ke mobil ya ke mobil juga bisa guys terus ke motor juga bisa pokoknya yang bisa diklik lagi sih ya kayak ATM terus sebagainya ya oke masih ada lagi nggak ya kita lihat kita lihat dulu 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 ya guys sebenarnya sih masih banyak ya kalau dilihatin masih banyak sih oke dari mister money kok gue enggak sih Oh kok gua ngakak sih anjing udah bilang gitu kan Sapa bengak hehehe Sapi bengak ya sempet abang bilang sapi bengak jadi hand simulator ya kalau kalian main hand simulator yuk kita mabar rami-rami ya hand simulator add langsung di steam abang Oke dari Winando ke Aryan hand cara cara dapetin IPS GD di game berat gimana sih cara dapetin IPS GD di game berat sebenarnya sih gampang banget guys yang pertama abang gunain namanya eh nih Smart Game Boss ter-empat ini abang selalu gunain biar optimal ya semuanya dioptimalkan tuh dioptimal dan lebih cepat 40 ya 40% lebih cepat yes daripada yang saya kemarin yaitu Oke makasih ya Winando sudah menanyakan oh ya tambahan nih untuk Winando ah kalau kalian mau main game rat tapi tetap pengen dapat result ada pada PSG gede kalian harus mematikan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan itu memakan RAM terus PSU PSU lagi kira CPU CPU nya berat gitu dan tinggal kecilin aja guys tinggal kecilin aja ya Nah resolusi kalian atau matikan aplikasi-aplikasi yang tidak berguna Oke dari mister tutorial Bang spek PC gimana Bang hmm spek PC jadi spek PC yang saya gunain adalah bentar guys gua lupa dan kita buka ini aja ya ya gini lagi set up desktop 2 yang sekarang nah ini dia kalau kalian bisa lihat ya AMD Aton X Aton II II X2 255 sebenarnya sih abang mau upgrade ke X3 guys karena yang X2 ini agak sedikit berat kalau ketika kita main GTA 5 guys makanya agak sedikit smooth kalau di GTA 5 abang tuh sering smooth ya terus abang menggunakan motherboard biostar modelnya a780 l3c itu harganya sih lumayan murah ya guys sekarang agak-agak murah sih kan mungkin 500.000 atau 700.000 itu aja belian di toko-toko aja guys kalau kalian punya toko ya punya toko di kota kalian itu beli di toko aja guys ketimbang kalian beli harus beli di tempat online online shop nah kalau online shop tuh menetap abang sih enggak dijamin ya garansinya juga enggak enggak dijamin juga karena kita enggak tahu tokonya dimana gitu lokasi tokonya dimana terus tempatnya juga jauh kita mau kesana juga jauh gitu kan mau balikin uang juga nggak bisa ya jadi pokoknya beli di toko aja ya guys menurut abang ya terus memory abang menggunakan dua channel DDR3 teman-teman dengan 411 channelnya itu 2giga jadi abang gunain dua channel itu 4giga guys jadi totalnya 2giga 2giga sebenarnya abang mau upgrade juga ini jadi ke 4giga tambahin satu slotnya 4giga terus satunya 2giga tapi enggak ada uangnya gitu terus abang gunain VGA Nvidia GeForce GT 630 ini aja lumayan speknya guys lumayan 630 ini sudah menolong abang dari awal sampai akhir ini guys sampai channel abang up terus ya ya cuman itu aja Oke kita next pertanyaan berikutnya dari arena 14 gak semut mulu hand saran gua dipake enggak tuh mau dari arena 14 ya ah saran si arena sebenarnya saya pakai 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 untuk di GTA 5 nih abang sudah setting semuanya sama persis yang arena kasih ke saya ke abang ya maksudnya ayah kita buka dulu kalau bukan di sini sini ah ini dia nah nih ini sudah abang ngikutin semuanya dari awal sampai akhir Oke next pertanyaan berikutnya dari mister tutorial lagi ya Bang cara buka map cara buka map itu F11 ya cuman F11 11 doang enggak ada yang lain tombol lain enggak ada ya guys cuman tombol F11 sudah terbuka nih mapnya mau ngezoom tinggal pencet plus di numblok guys ada tombol plus ya di numblok itu tinggal pencet aja atau kalau mau memperkecil juga pencet minus ya itu aja deh makanya ada biasanya sih ada notifikasi atau info ya ada di bawahnya Oke dari Q-Rive apa ini Q-Rive lagi nih treasure hunt pak bukan misi pistol red dead redemption ya ini abang toh mencari asal-usul adanya kuburan di GTA 5 ya sempet ah sempet visnya naik ya abang berterima kasih kepada kalian yang untuk menaikkan views di GTA 5 makanya kalian kalau kalian suka konten abang bikinin GTA 5 kalian bisa komen ke bawahnya ya oke next pertanyaan berikutnya dari Bang aja wes keren Bang videonya makasih ya Bang aja wes ya semoga atas komentar kalian yang baru Wah mantap jiwa subscribernya 21 1530 ribu Wah mantap terima kasih ya Bang aja wes sudah berkomentar di channel saya semoga atas komentar Anda bisa menjadi banyaknya views datang ke channel sini oke dari dowdy gaming 56 apa ini satu menit 33 detik Hai mister eh Oh ini abang bilang mister ek bukan ester ek ya biasa youtuber-youtuber lain tuh mister ek bukan ester ek tuh terus dia bahas lagi kan ester ek bang kita sampai ketawa gitu dengan ester ek bukan mister ek oke ya sudah itu aja guys Q&A kali ini ya tambahan sedikit abang tuh sebenarnya lagi bikin projek guys ya nah yang abang janji-janji ke kalian tadi yang di awal sama ya di awal video tadi ya hamba sempet bilang project ya sebenarnya projectnya kecil-kecilan banget guys nggak besar-besaran aman yaitu dari game Roblox teman-teman hmm abang bikin apaan ya di game Roblox ya kalian penasaran ya ini dia Hah liber hantu woi liber hantu ya liber hantu ini adalah elevator yang kalau kalian pernah mainin game Roblox ya ya kalau kalian pernah bikin main game Roblox itu abang sering ya mainin game live apa namanya elevator elevator screen terus ada yang lain-lainnya guys abang mbak jadi abang pingin buat dan akhirnya ya lumayan sih hasilnya tuh gua berterima kasih kepada kalian kalau kalian pengen join ke server ini kalian bisa cek di kolom komentar atau deskripsi saya saya sudah kasih di deskripsi kalau kalian main Roblox teman-teman silahkan gabung ke server ini ya nanti pokoknya abang tuh setiap setiap awal bulan eh bukan awal bulan sih sebenarnya views ini Rami yang di visitnya Rami abang bikin lagi update-an baru pokoknya yang pasti bikin update-an terbaru guys nggak mungkin abang nggak bikin update-an terbaru untuk server apa sendiri dan ini server Asia guys bukan server server nah Eropa Inggris apalah pokoknya ya guys pokoknya ini server Asia guys Asia ya server Asia ini khusus buat kalian semua tuh ada orang satu dah join karena ini masih dalam percobaan masih open masih open alpha ya membutuhkan open beta biasa ada open beta alpha terus atau Oh ya rilisnya ya rilisnya langsung live berhantu ya ini sebenarnya sih sudah direncanain guys itu ada sudah sosial link ya ada sosial link abang kalian tinggal klik aja nanti di subscribe channelnya Oke banyak kalian subscribe channel abang dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka gua bikin Qn ini di bulan depan depan dan komen di bawah sebanyak-banyaknya biar gua bisa bisa bikin QnA buat kalian semua oke dan like video ini sebanyak-banyaknya biar abang makin rajin bikin videonya guys oke gua dari Hendrik Gamers thanks for watching and happy gaming bye bye guys